Kita awal informasi dengan kabar hoax meninggalnya penyanyi cilik Varel Prayoga. Kabar itu pertama kali muncul, impas video yang beredar di Youtube dengan judul yang mengatakan bahwa Varel sudah menghilang sudah sejak 6 jam hingga ditemukan tidak bernyawa. Tak hanya itu, ada sebuah kabar yang menyebut bahwa Varel meninggal dunia karena kecelakaan. Nama Varel Prayoga bahkan masuk dalam jajaran Google Trend pada Sabtu 12 November 2022. Tak hanya itu saja muncul frasa di Google terkait hoax Varel meninggal. Menurut pantauan Tribunews, kabar tersebut dipastikan tidak benar. Hal ini lantaran Instagram at Varel underscore Prayoga underscore official masih aktif. Instagram yang dikelola oleh Safari Record tersebut masih mengunggah sejumlah aktivitas terbaru dari Varel Prayoga selama beberapa jam terkini. Melalui unggah di Instagram Story, Instagram Varel mengunggah sebuah video unggahan dari Instagram at Orkesan Banyuwangi. Dalam video tersebut, Varel terlihat bernyanyi di sebuah panggung. Hal ini seolah menunjukkan bahwa kondisi Varel baik-baik saja. Tidak seperti kabar meninggal dunia yang tersiar di media sosial. Selain itu, juga mengunggah ulang beberapa Instagram Story dari warganet serta unggahan portal berita yang memberitakan tentang Varel. Diketahui, Varel Prayoga dikenal sebagai penyanyi cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur. Ia mulai dikenal publik luas saat dirinya bernyanyi lagu Ojo di Bandingke di hadapan Presiden Jokowi. Varel bernyanyi pada hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat pada Rabu 17 Agustus 2022. Varel Prayoga lahir di Banyuwangi, Jawa Timur pada 8 Agustus 2010. Barang tua Varel bernama Joko Sluyoto dan Siti Nur Jayana. Kini ia masih bersekolah di SDN 2 Kepundang Serono Banyuwangi. Sejak 2020, Varel mulai terjun ke dunia tarik suara. Saat itu, ia mengikuti sang ayah untuk mengamen di sekitar lingkungan rumahnya. Kini setelah karirnya muncar, Varel bergabung dengan manajemen Wandra, seorang penyanyi dan komposer asal Banyuwangi, bernama Aneka Safari Records. Tahun ini, Varel Prayoga menyapet penghargaan musik. Varel berhasil menyapet juara untuk kategori penyanyi dangdut daerah pendatang baru solo terpopuler. Kali ini diberikan oleh Indonesian Dangdut Awards 2022 yang dikelar sebuah stasiun televisi. Indonesian Dangdut Awards 2022 adalah acara penghargaan ke-8 dari Indonesian Dangdut Awards.